Intro Halo pemirsa inspiratif dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya pemirsa hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya Dan bertemu lagi bersama saya Irma Dimana lagi kalau bukan di Inspirasi Nusantara Inspirasi kita semua Pemirsa inspiratif? Pasti pemirsa sudah sering meminum kopi dong Nah, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi Yang telah disangkrai dan dihaluskan menjadi bubuk Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia Yang dibudidayakan lebih dari 50 negara Dua seriitas pohon kopi yang dikenal secara umum Yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berhasil dan berenergi Pertama kali ditemukan oleh bangsa Utopia di benua Afrika Sekitar 3.000 tahun sebelum masehi Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini Menjadi salah satu minuman paling populer di dunia Yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu ton kopi per tahunnya Di samping rasa dan aromanya yang menarik Kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker Diabetes, bentuk empedu, dan berbagai penyakit jantung atau kardiovaskuler Nah, Pemirsa berikut adalah info mengenai 7 warung kopi legendaris di Indonesia Berikut ulasannya Begitu primadonanya kopi di Indonesia Sehingga para penggemar kopi di Nusantara pun Relah untuk berkeliling kedai kopi hanya untuk menguji satu persatu kualitas kopi yang disajikan Bagi pemirsa yang mengaku sebagai penggemar kopi sejati Mungkin perlu mengunjungi 7 kedai kopi yang sudah cukup legendaris di Indonesia ini Berikut daftar warung kopi yang tidak kalah bersaing dengan warung-warung kopi modern Diurutkan berdasarkan warung termuda sampai yang paling tua Diurutan ketujuh, ada warung kopi Solong Warung kopi yang berada di Ule Kareng, Bandai Aceh ini Disebut-sebut sebagai warung kopi paling terkenal di Aceh Nama Solong sendiri disematkan berdasarkan nama panggilan dari generasi awal warung kopi ini berdiri Tidak hanya warga Aceh yang datang Tetapi juga wisatawan dan tokoh-tokoh dari luar Aceh Pernah mengunjungi warung yang berdiri pamor sejak 1974 Dan mulai pamor pada era 90-an Warung kopi Solong terkenal tetap menjaga kualitas kopi racikannya Dengan tetap memakai buci kopi dari Pidi dan Lamno Aceh Jaya Sehingga rasa kopinya khas, ada usur manis dibalik rasa dasarnya yang pahit Di urutan ke-6 ada warung kopi Punang Beberapa daerah di Sulawesi yang dikenal sebagai daerah penghasil kopi seperti Toraja dan Kalosi Terasa aneh bila kopi tidak membudaya di kalangan masyarakat Nah, di Makassar terdapat salah satu warung kopi terkenal yang bernama Punang Yang berada di Jalan Nusantara, Makassar Warung ini sudah berjalan selama 6 dekade sejak dibirikan oleh Lyong Thai Hyong di tahun 1946 Hal yang menarik dari kopi ini adalah terdapat satu menu yang jarang ditemui Bila umumnya pemirsa menemukan susu, madu, telur, jahe atau STMJ Maka di Punang, pemirsa akan menemukan menu campuran kopi, madu, dan telur Warung kopi punang saat ini sudah banyak berkembang Bahkan telah berekspansi ke Jakarta Meskipun kedai aslinya di Makassar tidak mengalami banyak perubahan Di urutan ke-5 ada warung kopi Purnama Warung kopi Purnama sudah ada sejak 1930 yang saat itu bernama Chang Chung Se Tempatnya memang tidak menonjol, namun cukup terkenal di kalangan pecinta kopi Bandung Yaitu berada di tengah-tengah ruas Jalan Al-Kateri Bandung Warung kopi ini diapit deretan toko dan mayoritas menjual dirai Kabarnya, sebagian besar furniture dan interiornya tidak banyak berubah sejak pertama kali didirikan 8 dekade lalu Menu yang paling terkenal dari warung kopi ini adalah racikan kopi susunya Selain itu, kopi hitam juga menjadi menu andalan Uniknya, warung kopi Purnama memiliki produk andalan lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kopi Kayak ini, selai serikaya yang juga menjadi kebanggaan warung kopi ini Di urutan keempat, ada warung kopi es paki Bila umumnya kopi disajikan dalam keadaan panas atau hangat Kedai yang ada sejak 1927 ini menjual menu andalan berupa kopi es yang dingin Kedai yang terletak di kawasan Glodok, Jakarta Barat ini Masih cukup ramai dikunjungi para pecinta kopi Kopi es paki dirimpis oleh perantau Tiongkok, Tiong Kui Chong Menjelang umurnya yang memasuki dekade ke-8 Saat ini, warung kopi es paki telah dikelola oleh generasi ketiga Menunya pun tidak banyak Namun, karena kopi es paki dianggap memiliki ciri khas dalam racikan Warung kopi ini dapat terus bertahan Di urutan ketiga, ada warung kopi Masa Kongtong Warung kopi ini mulai dirimpis tahun 1925 dengan nama Hekteng oleh seorang perantau dari negeri Tiongkok bernama Lim Tekki Warung kopi pertama yang didirikan berada di Jalan Cipto nomor 109-115 Pemantang, Sientar, Sumatera Utara Kemudian, berganti nama menjadi Masa Koktong sejak dikelola oleh generasi kedua Warung kopi ini mengedepankan racikan kopi klasik yang khas dan terus bertahan hingga generasi ketiga Namun, tidak seperti warung kopi lainnya Warung kopi Masa Koktong terus berinovasi dan berkembang Bahkan, mampu mendirikan pabrik pengolahan kopi sendiri untuk menjamin kualitas Saat ini, kopi Masa Koktong telah memiliki cabang di beberapa tempat seperti di Morakarang, Jakarta Di rutan kedua, ada warung kopi Ake Kabarnya, tradisi minum kopi di Belitung sudah ada lebih dari 100 tahun Salah satu tradisi minum kopi yang masih hidup di Belitung Berada di sebuah warung kopi tua di kawasan komunitas Tionghoa Yang telah ada sejak eksplorasi timah berjalan Warung kopi ini terletak di Tanjung Pandan, Belitung Dan saat ini dikelola oleh generasi keempat Dahulu, warung kopi ini hanya berjualan menggunakan gerobak Kopi susu dan teh susu plus telur adalah racikan yang menjadi andalan Kondisi warungnya sederhana dan tidak ada resep yang berubah sejak dulu dengan harga yang terjangkau Dan yang terakhir ada di urutan pertama adalah kopi warung tinggi Warung tinggi berdiri di tahun 1878 dengan nama Teksun Ho Pendirinya Liao Teksun Kedai pertamanya berada di jalan Mulan Flitsos, Batavia atau Hayamurup, Jakarta Dan uniknya tidak menjual kopi sama sekali Saat itu, yang dijual oleh warung tinggi adalah bahan-bahan pokok dan makanan Namun bertambahnya waktu, pembeli sering mampir untuk ngopi Hingga akhirnya kopi menjadi menu utama Perubahan warung tinggi menjadi warung kopi terkenal terjadi pada tahun 1927 Saat warung dibangun besar-besaran Karena letak daerahnya yang agak tinggi Pelanggan yang kebanyakan petani menyebut warung ini menjadi warung tinggi Warung tinggi sekarang tidak hanya ada di Hayamurup Tapi juga di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat Dan kini namanya ditambah menjadi kopi warung tinggi Pemirsa inspiratif, Irma mau nanya nih Kira-kira, pemirsa pernah enggak berkunjung ke tempat padang pasir Seperti yang ada di film-film di Denggara Besir atau negara-negara Timur Tengah? Kalau Irma sih, jujur aja belum pernah nih pemirsa Nah ternyata nih pemirsa Di Indonesia tuh ada gurun pasir Seperti negara-negara yang barusan ya mas sebutkan Masa sih? Penasaran? Langsung aja kita lihat cuplikannya berikut ini Tak banyak yang tahu Indonesia ternyata adalah satu dari empat negara di dunia Yang memiliki fenomena gumuk pasir Gumuk pasir adalah bentukan endapan pantai yang mencapai ketinggian puluhan meter Di Indonesia sendiri, satu-satunya gumuk pasir terdapat di kawasan parang kripit kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta Gumuk pasir parang kripit adalah sebuah fenomena alam langka dan satu-satunya yang ada di Asia Tenggara Gumuk pasir ini berupa bukit-bukit atau gundukan pasir seperti padang gurun yang terdapat di Timur Tengah Pasir-pasir ini merupakan hasil aktivitas kultanik Gunung Merapi Dan merbabu yang terbawa oleh arus kali opak dan kali progo Pada awalnya, masyarakat sekitar tidak melihat suatu hal yang unik dari tempat ini Namun, setelah diadakan berbagai penelitian Barulah mereka sadar bahwa mereka tinggal di salah satu warisan dunia Bagi kalangan akademisi, gumuk pasir ini menjadi laboratorium alam yang sering digunakan untuk penelitian Bentukan gumuk pasir ini tergolong sangat unik dan juga fenomena yang langka Bahkan, gumuk pasir dengan karakteristik yang sama seperti di pantai selatan Jogja ini Hanya bisa dijumpai di sini dan di Meksiko Terutama yang dibentuk sabit atau barcan Barcan merupakan gunungan pasir yang berbentuk melengkung mirip bulan sabit Fenomena alam hasil bentukan arus angin laut pembawa material pasir halus ini Menjadi ciri khas gumuk pasir parang kritis Ada pun, bentukan gumuk pasir yang bisa ditemui antara lain melintang Sabit atau barcan Parabola atau parabolik Dan memanjang atau longitudinal Gumuk pasir di sini memiliki suhu yang cukup ekstrim Dimana ketika siang suhu sangat panas dan terik Namun ketika malam hari suhu berubah menjadi sangat dingin Sedangkan pasir yang terdapat di area ini Terbilang unik karena memiliki karakteristik yang sama dengan gurun pasir yang terdapat di Meksiko Proses terjadinya gurun pasir ini tidak lepas karena adanya gunung merapi Gunung merbabu, kali opak, kali progo, dan parang kritis Gundukan pasir yang mengumpul merupakan material yang berasal dari abu vulkanik gunung Yang terbawa oleh aliran sungai opak, sungai progo, dan sungai-sungai lainnya Sehingga akhirnya sampai ke parang kritis Kemudian di sini material vulkanik tersebut terobang-ambing oleh opak Sehingga akhirnya terkikis dan berubah menjadi debu-debu halus Yang akhirnya sampai ke tepi pantai dan dengan mudah dapat diterbangkan oleh angin Karena proses yang secara terus menerus tersebutlah Hingga terbentuknya gundukan pasir yang terkumpul di daratan Sepanjang pantai parang kritis dan pantai depok Gumuk pasir tersebut akhirnya semakin melebar dan tinggi Akibat tiupan angin secara terus menerus Terima kasih telah menonton